Intro Pendapat yang ketiga Boleh dijaharkan Tapi sesekali Kalau ada mas rahat Dia pandang ada mas rahat Misalnya dia disuruh jadi imam Yang dia ketahui Makmumnya kebanyakan orang-orang syafi'i Ya Ya Yang dia tahu Apa Basmalah itu harus dijaharkan Apalagi kalau Enggak dijaharkan akan jadi masalah Ya Ada yang mundur ke belakang Memisahkan jamaah Karena dianggap Enggak sah basmalah Apal fatihahnya kurang satu ayat Maka dia jaharkan Demi kemaslahatan Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah Kata beliau Fassawabu anna Ma la yujharu bihi Qad yushra'u aljahru bihi Limaslahatin rajihah Kata imam Aba Ibn Taimiyah Rahimahullah Syekhul Islam Ibn Taimiyah Fassawab Yang benar Sesuatu yang tidak Dikeraskan dalam salat Ya Tidak dijaharkan Terkadang disyariatkan Untuk menjaharkannya Demi kemaslahatan Yang lebih besar Fayashra'u lil imam Ahyanan limithri ta'limil ma'umim Maka disyariatkan bagi imam Sesekali mengeraskan basmalah Dalam rangka Mengajarkan ma'um Dan dibolehkan bagi orang-orang yang salat Sesekali mengeraskan bacaan yang sedikit Dan dibolehkan bagi seseorang Untuk meninggalkan sesuatu yang lebih afdal Dia tahu Lebih afdal itu sir Tapi dia tinggalkan Darah maka apa? Melembutkan hati manusia Dan menjaga Kesatuan kau muslimin Karena khawatir Membuat orang lari Maka Yang seperti ini kata Syekhul Islam Ya lebih baik Kama tarakan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Bina al-bayt Ala kawain Ibrahim Sebagai mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak jadi merenovasi Ka'bah Padahal beliau sangat punya keinginan Mengembalikan Ka'bah Seperti fondasi awalnya Nabi Ibrahim Gimana sih? Kan dalam sejarah Renovasi Ka'bah itu Empat kali Asalnya Fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Seperti huruf D Delta Kapital Huruf besar Gitu ya Nah Nabi ingin mengembalikan seperti itu Pintunya dua Dan tidak tinggi Tapi di bawah Kalau sekarang kan tinggi Supaya untuk orang-orang khusus saja Yang bisa masuk Oh iya Nabi punya keinginan begitu Tapi kenapa tidak jadi? Nah ini dalilnya Likawni Quraish Kanu hadithi ahdin biljahiliyah Wahosya tanfirahum bidhalik Kenapa enggak? Dikembalikan saja Fondasinya seperti bangunan Nabi Ibrahim Dana juga ada Itu kan jadi begitu Hijri Ismail itu kan bagian dari Ka'bah Kenapa jadi separoh? Karena kekurangan dana Soalnya orang-orang Quraish Selektif Mereka enggak mau Biaya bangun Ka'bah Dari hasil yang haram Jadi betul-betul Diingatkan oleh mereka Jangan sampai Yang ngasih sedekah Buat renovasi Ka'bah ini Dari uang haram Dari jualan Homer Dari main judi Dari melacur Iya Ini Masya Allah Mereka Iya Tahu itu untuk Baitullah Akhirnya ya Kumulnya sedikit Iya Jadilah seperti yang sekarang Enggak jadi di renovasi Karena apa? Karena Orang-orang Quraish Kala itu Baru masuk Islam Iya Baru masuk Islam Baru keluar dari Kejahiliahan Khawatir Kalau Ka'bah Direnovasi Akan membuat Mereka lari Ini kan hasil kerja keras Nenek moyang mereka Kok diubah lagi? Ada apa ini? Gitu Dan Nabi SAW Memandang Bahwa Maslahat persatuan Itu Lebih dikedepankan Daripada Maslahat Merenovasi Ka'bah Untuk dikembalikan Sesuai dengan Pondasi Bangunannya Nabi Ibrahim A.S Hada Firakum Mustaqim